Desa Semengjaya Kecamatan Jogibabang, Kabupaten Bengkayang Luasnya kurang lebih 18 ribu hectare Kehidupan masyarakat disini Beladang, menoreh, berburu Cari ikan, berotan Kami sehari-hari bekerjanya menoreh Selain menoreh, kami bertani berladang Selain menoreh, waktu musim ini Baru ada pekerjaan tangan Seperti ngayam tikar, ngayam takin Mengayam untuk simpan bawang Kekasih yang menoreh Kekasih yang menoreh Kekasih yang menoreh Biasa kalau saya nangkat sebentar lagi, dah angkat lagi, biasa 4 hari lah saya bikin tuh, soalnya tajam, kalau yang bikin yang gitu tuh biasa 2 hari dah selesai, barang tak tajam, kalau yang ini tajam, biasanya kalau yang kecil gitu tuh, 100 sejuan, kalau agak yang besar tuh, hampir 200 lebih, mungkin yang kerenjang yang gitu, ada yang 70, Bisa ditawar orang lagi, kalau orang kampung sini beli, biasa kalau orang mau beli-beli, kalau udah belinya enggak, pakai sendiri, pertamanya dibelah, sudah dibelah tuh, dilintik, kata kami, dianuk macam tadi tuh, udah tuh, udah dijemur, ada 5 hari, kalau udah kering tuh, kalau panas kuat, enggak sampai 5 hari, jemurnya, Dari jemur, dikasih ambun, lagi, dituci, sudah tuh, kalau bisa, dianyam Kalau ibu menganyam, dari umur berapa ibu? Saya gak? Iya, kak Dari kecil dulu lah, saya belajar Dari umur berapa ibu? 12 12 tahun Itu belajarnya ada mana ibu? Itu tempat daun tua-tua tuh, ibu dulu, belajar, kalau enggak belajar kan enggak tahu kita Dari umur berapa ibu? Kita lihat dengan ayam tuh Bikar tuh dibuat, kalau bahasa kami disini, bu, dibuat dari akas tuh, bu, ada yang dari bemban Kami, yang kalau bemban tuh, maunya, bu, di tepi air, bu, terkecuali kalau akas ini, yang dibuat orang untuk jumur padi, apa tuh, bu, dia bisa buat sembarangan itu, bu Kalau rotan itu, rotan ini, hidupnya juga, dia bisa seperti akas ini juga, bu, dia enggak pilih, gitu Saya belajar dari umur, dua puluhan gitu lah, bu Nanti anak saya, nanti saya ajar gini juga, gitu Nanti turun-turun, bu Rutan tuh mahal lagi, sakit ngambilnya, di hutan Hmm, hutan sana, yang dekat rawak, yang di tebas orang tuh Beman, dah habis enggak lagi, nganyam lah Sini sih, banyak bemban, kalau bemban tepi air tuh, masih banyak Hutan tuh lah yang, ada, enggak kurang tuh, karena dah di, apa, dah di rimba, Pak Udah enggak ada hutan, kenapa hutannya? Hutannya kah? Itulah, karena ada sawit kita tuh Serang sawit tuh, udah enggak ada lagi hutannya nanti, bukan lagi enggak sedih, kami di sini tuh Ini yang pencarian kami Sebelum ada masuknya perusahaan, bu Di sini memang terkenal banyak rutan, akas Semua tanaman itu masih Masih enggak langka, bu Enak orang mau cari di sini, bu Sekarang sudah sakit Mau ngambil sekarang, mau sakit, bu Jadi mau pakai barang itu harus hemat-hemat juga di sekarang Payah kita, kalau enggak ada itu, bu, payah mau jumur padi, gitu Payah mau untuk tikar tidur, gitu Sekarang betapa sedihnya kami, bu, sekarang Pencarian sudah enggak ada, gitu Kami hanya mengharap menoreh Cari rutan udah enggak bisa lagi, bro Saya pikir dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Wilayah adat masyarakat Semenyengjaya Yang kemudian, ini boleh dicamkan benar-benar bahwa 1.300 kawasan Kawasan rotan mereka Itu juga dihancurkan oleh PT Lalu Sari Yang itu sebenarnya menjadi sumber kehidupan mereka Sumber tradisi mereka menganyam Dan itu menjadi sumber bagi ekspornya seluas untuk rotan Itu juga dihancurkan Jadi dengan ada kehadiran perkebunan kelapa sawit Kemudian hancurnya hutan Tradisi menganyam masyarakat Semenyengjaya Itu akan hilang Selamat tinggal lah nanti Jadi tidak akan kita melihat nanti anjaman dari rotan Yang semestinya itu memang ahli mereka lakukan Karena sumber alam mereka lagi memberikan itu Memberikan dukungan pada mereka Tapi dengan hancurnya 1.300 hektare Oleh PT Lalu Sari Itu akan hilang Tradisi menganyam itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton